Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat santri Berjumpa kembali bersama saya Ahmad Zubaidi Kesempatan kali ini Mari kita tadarus bersama Dan membahas Hukum bacaan Serta cara bacanya Sahabat santri Surat yang akan Kita baca adalah Surat al-Bala A'udhu billahi Minash shaytanir wajim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim A'udhu billahi A'udhu billahi A'udhu billahi Bismillahirrahmanirrahim 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 O'udhu billahi Bismillahirrahmanirrahim 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 Aulahika أصحاب الميمن والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار معصدة صدق الله العظيم لا أقسم بها ذا البلد لا أقسم لا بجاة مجموعة مفاصل Kenapa? Kerana huruf mat bertemu hamzah di lain kalimat panjangnya 3 alif sama dengan 6 harokan بجاة مفاصل apabila ada matobi'i atau mat asli bertemu dengan hamzah di lain kalimat contohnya بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قُوْ أَنْفُسَكُمْ atau لا أقسمو selanjutnya أقسمو قَلْقَلَةُ قَلْقَلَةُ باةَنْ سُوْغْرَهُ سُوْقُنْنَا سُوْقُنْا سُوْقُنْنْا bukan karena diwakoh kolkola dibagi dua kolkola, hurufnya kolkola ada enam, ada empat maaf hurufnya kolkola, ada lima yang berkumpul dalam kelima kot bujadir dengan lima dibagi dua, satu kolkola surah dua kolkola hubarah kuqasimu termasuk kolkola surah bihadal balad bihadal bihada bacaan matobi'i matobi'i muqaddar dhal balad al-asyamsiya al-asyamsiya apatila maaf bihadal bal'al al-qomariya apabila ada al-ta'rif atau hamzahnya wasol yang bersambung dalam huruf komariya yang bersambung dengan huruf komariya yang terkumpul dalam syair atau dalam kelima abawi hajjaka wakuf akimah maka cara membacanya lam dibaca dengan jelas atau terang bacaan cara bacanya al-lay al-balad tidak boleh dibaca al-balad tidak boleh al-balad lad bacaan kolkola kubara sukunnya sukun karena diwakuf sukunnya atau sukunnya tidak asli apabila ada salah satu huruf kolkola yang dibaca sukun karena wakuf contohnya yang lain azab ketika diwakuf menjadi azab al-balad wa-anta anta non-sukun bertemu tak bacaan ikhfa ikhfa keingkatan akrob hurufnya ada tiga tak dan to hillum tanwin doma bertemu bak bacaan kolkola bacaan ikhlaf ikhlaf hurufnya ada satu yaitu bak biha dalbalaha bacaan matobi muqadar al-balad al- al-komariya al bertemu huruf komariya tandanya sukun balad bacaan kolkola hubra selanjutnya ayat lima ayat sebu al-lay non-sukun bertemu lam bacaan idhum bilawunna dan bilawunna buruknya ada dua lam dan ro layak bacaan idhum bihunna non-sukun bertemu ia hurufnya ada dua hurufnya ada empat yanmum yak nun mimwaw idgam bihunna sendiri memasukkan sesuatu atau pada sesuatu menurut menurut istilah bertemunya huruf yang mati dengan huruf yang hidup sehingga huruf tersebut seperti satu huruf yang bertaj tid alay lay yakudira dira alayhi alayhi ra ra tak khim alayhi idhumat linn ahad bacaan qol qola kubara yakudu ahlak tumal lallubada yakud bacaan matabi waw sukun didahu lihar kad dhamma malallubada tan bat ha bertemu lam idhum bihun lubada bacaan matiwat matiwat bacaan matiwat matiwat apabila ada izin yang alamat nasabnya berupa tanwin berupa tanwin fatah selain fatah nyata taknis atau tak marbutuh atau iya mufrod mahal nasab dan diwakuhkan maka tanwinnya diganti fat ha yang dibaca panjang contohnya samian alima panjangnya harus satu alif tidak kurang dan tidak selanjutnya ayah ayah sabu alam yaram ahad alam nunsukun bertemu lam bacaan idhum bilah gunah alam lam ya minsukun bertemu iya bacaan idhar syafawi ya rohuhu bacaan man silah panjangnya panjangnya sama dengan mat wajib mat tasil alam naj'al alam naj'al lahu ayin walisana wa shafat saya lanjutnya binda ke ayat tujuh belas ثumma kana minal ladhina amanu watawasaw bil sabari watawasaw bil marah ma thumma thumma binamakan thumma binamakan gunah kenapa karena non-tasid hurufnya gunah ada dua satu non-tasid dan non-tasid karena karena matawbi'i alif diikuti fat ha minal ladhina alladhina asyamsiyah al bertemu huruf syamsiyah tandanya tasid hurufnya ada 14 alladhi di bacaan matawbi'i yasukun didahuli harkat pasrah amanu amanu dinamakan madbadal amanu amanu bacaan madbadal definisi madbadal pengganti secara luwatan secara istilahan huwa ayyata qaddamal hamzu ala harfil maddi ada huruf hamzah yang mendahuli huruf mad menurut allamatul jamzuri berkata adah hamzah badal amanu imanan hudah artinya Atau Hamzah yang didahulukan dari sebelum mat Ini disebut mat badal Seperti amanu dan imanan Kenapa dinamakan mat badal? Kerana huruf matnya merupakan badal dari Hamzah Kita ulangi lagi Dinamakan mat badal kerana huruf matnya merupakan badal dari Hamzah Dan Hamzah yang kedua diubah menjadi huruf mat Asalnya amanu Setelah dibuang menjadi amanu Yang sesuai dengan harokat pada sebelumnya Dalam rangka takfifan Membuang Hamzah ini tidak ada lain tujuannya Untuk meringankan Untuk mempermudah bacaan Lafal amanu Badal ada dua Satu badal asli Dan dua badal Mat sabbihu bil badal Atau yang menyerupai dengan badal Badal asli Ya kayak amanu imanan Kalau badal sabbihu bil badal Hua Makanah harful matji Fihi asliyan Woleysa muddilan minal Hamzah Artinya Mat yang huruf matnya Merupakan huruf asli Bukan pengganti Hamzah Contohnya Jauh Ma'aba' ba'isi Kur'ani muttaki'ina Mas'kulan Selanjutnya Wata'wa sawubil haqri Wata'wa sawubil sabri Wata'wa sawubil maruhamah Wata'wa Wa bacaan matobii Alif diikuti Fatah Sawubi Bacaan Matlin Bissabari Asyamsiyah Sabari Al-Qolah Surah Wata'wa sawubil maruhamah Wata'wa Bacaan matobii Sawub Matlin Bil maruhamah Al-Alqamariyah Maruhamah Ro' 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 Yang harus dibaca Tebal Ula'ika Ashabul Maymana Ula'ika Ula'ika Ashabul Maymana Ula'ika Bacaan Matwajib Natasir Huruf Mat Bertemu Hamzah Dalam satu kalimat Panjangnya Tiga alif Sama dengan Enam Haruqat Ashabul Maymana Wal-la'zina Kafaru Bi-ayatina Hum Ashabul Masyamah Alayhim Narun Muqsad Alayhim 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 Bacaan Matlin Alayhim Minsukun Bertemu Non Bacaan Idhahar Syafawi Selanjutnya Tan Bin Dhamma Bertemu Umin Bacaan Idhwambihuna Hurufnya Ada Empat Yak Men Wa'u Muqsadah Alayhim Narun Muqsadah Sadak Allah Al-Azim Nah Sahabat Santri Itu tadi Surat Al-Balat Dan kita Sudah Membacanya Beserta Bagaimana Hukum Bacaannya Semoga Bermanfaat Untuk Anda Sekalian Terutama Di bulan Suci Ramadan Ini Baik Berjumpa Kembali Di lain Kesempatan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu Sampai anih Terima kasih telah menonton!